Latihan itu harus punya pager, harus punya batasan dulu. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Ya jangan ngeliat orang jauh banget. Kamu kan tau kan, TUTENGYO? Orang terkesima dengan gerakan TUTENGYO kalau di TikTok. Kamu tau nggak cara dia bikin itu video? Itu pas diulang-ulang, nggak mungkin screen satu dia udah langsung sempurna begitu. Enggak, itu settingan. Muridnya mungkin disuruh, ya kamu begini-begini. Ya mungkin improve-nya ada. Tapi, itu diulang berkali-kali. Dan kita menikmati, itu adalah yang terbaik dari pengulangan yang dia lakukan. Oke stop dulu. Oke begini ya, diem ya. Saya jelasin dulu nih, liatin tangan kamu. Kalau kamu tan saw-nya begini, itu artinya tan saw kamu nutupin center line-nya musuh. Iya dong, karena jari kamu di tengah. Ini kan jari kamu kena, ini kan jari kamu kena wall back-nya. Iya. Dan ini arahnya, kalau ini kena wall back-nya, itu udah posisinya sejajar sama center line-mu. Kamu tidak ada punya kesempatan ruang untuk usau kamu searah dengan sana. Nah, terus gimana caranya? Tan saw-nya jangan terlalu di dalam. Tan saw itu harus di sini. Jadi, tan saw itu bukan posisinya di sini. Tapi, tan saw itu posisinya di sini. Kalau di sini, kamu lihat siku kamu sekepel, sudutnya nggak terlalu jauh. Kalau kamu di sini, pertama siku kamu keluar, sudut ini open. Sudut tan saw-nya open. Jadi, sudutnya segini. Nah, arah si jari ini, kamu belokin sedikit. Arahnya ke pinggiran ini. Jadi, nanti kalau yang kanan, berarti arahnya ke pinggiran si boneka kayu. Nah, begitu. Tapi, bukan ditangkis, tetap ditusuk. Tusuk. Iya, jadi kayak gini. Nih, kalau saya tunjukkan sedikit. Jadi, ini kan posisi kamu mukul. Iya. Ini posisi kamu tan saw. Iya. See? Jadi, ini nggak di depan. Ini terlalu jauh, lihat tangan saya tuh. Di posisi kamu kelihatan banget, kan? Iya. Itu kan? Too far, kan? Nggak sekepel. Nggak sekepel. Ini sekepel. Jauh. Ini sekepel tadi. Jadi, pas kamu tangkis. Si dummy itu akan terdorong. Karena ada tekanan tan saw. Bukan kamu mendorong si dummy. Tapi, kamu berusaha membuka sudut kamu seperti ini. Dan melebarkan sikutmu sekepel. Jadi, si dummy-nya kedorong. Ini kan nggak. Kedorong. Ini kan nggak. Tuh. Dan kamu lihat jari saya itu ngarahnya ke sini. Iya. Nah, itu ibarat kata, jari saya itu ngarahnya ke bahu lawanmu di depan. Usah begini. Jadi, itu yang saya bilang di awal. Latihan itu harus punya pager. Harus punya batasan dulu. Kita nggak paham. Kita nggak ngerti. Ya, jangan ngelihat orang jauh banget. Iya. Kita lihat dulu prosesnya. Kan banyak. Seperti misalkan. Kamu kan tahu kan? Tutankyo. Iya. Orang terkesima dengan gerakan tutankyo kalau di TikTok. Oke? Iya. Kamu tahu nggak cara dia bikin itu video? Itu pas diulang-ulang. Nggak mungkin screen satu dia udah langsung sempurna begitu. Enggak. Itu settingan. Settingan. Muridnya mungkin disuruh, ya kamu begini-begini. Ya mungkin improve-nya ada. Tapi, itu diulang berkali-kali. Dan kita menikmati. Itu adalah yang terbaik dari pengulangan yang dilakukan. Begitupun kita letihan. Ya, letihan. Harus mau diulang terus. Sampai bentuk yang dari sekian mulang itu, bentuknya ada satu yang perfect. Iya. Logikanya begitu. Ya kamu bikin film kayak nonton Marvel, Avengers. Itu berapa kali take action kan? Betul. Salah ngomong? Cut. Salah ngomong, cut. Salah action, cut. Saya mukul begini, kamu nangkis ke bawah, kepukul, cut. Betul. Yipman juga sama. Betul. Film-film kayak begitu kan berapa kali take action kan? Semua adalah pengulangan. Pengulangan sehingga jadilah suatu rangkaian film yang bagus. Tapi itu berapa ribu take action dan kita cuma nikmatin 2 jam, 3 jam. Paling lama 3 jam untuk kayak Avengers gitu. Iya. Nah kita pun sama, latihan Wim Cun begitu. Diulang-ulang-ulang sampai kita dapat. Iya. Inilah gayanya saya. Dan sudah terbiasa. Iya. Mau diulang berapa kali ya bentuknya seperti itu. Itu yang saya bilang ada batasannya. Nggak lari dari batasan yang sudah kita. Nanti kalau kita dari misalkan dari posisi jalan, terus kita mau lari, terus kita mau loncat pager, silahkan aja. Tapi kita udah punya bekal. Jangan sampai kita belum punya bekal, tiba-tiba udah loncat. Pas di luar bingung. Karena bekalnya nggak cukup. Iya. Paham ya? Paham. Nah itu yang kamu latih dari bentuk tangan. Tangan saw. Iya, tangan saw kosongnya. Kemudian ke? Bodek kayunya. Iya. Terusin lagi. Terusin lagi. Lanjut lagi. Oh. Ukur dulu jarak. Iya. Ukur dulu jaraknya. Jangan lupa. Nah. Tangan saw? Iya. Nah. Tangan saw. Iya. 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 Sikunya jangan lupa. Oh iya. Biarkan siku kamu yang main. Ingat, kamu bukan nangkisin si dami. Iya. Karena kalau kamu nangkisin tangan dami, tangan kamu akan sakit. Tapi kamu berusaha untuk mempraktekan tan saw, sehingga tujuan kamu adalah melakukan tan saw, bukan memperkuat tangan. Iya. Oke. Memperkuat tangan itu tujuan kesekian. Iya. Iya. Dan itu nanti ngikut. Tapi jangan dijadikan tujuan utama. Iya. Kalau mau jadi tujuan utama memperkuat tangan, mendingan kamu mukulin tiang listrik, mukulin, mukulin, apa, mukulin batang pohon yang kasar-kasar. Jangan sama dami. Pasti tangannya kuat. Kalau nggak ke rumah sakit. Iya, betul. Telapaknya kebuka ya, ke atas ya. Kayak minta duit. Gitu. Lusuk. 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 Terima kasih.